Gak apa-apa kok. Kamu tenang aja, Tante gak akan ngasih tau L. Tante mewakilkan L. Mau terima kasih sama kamu. Oh, jadi Mike ini datang mau sok jadi pahlawan gitu. Menyanyi di sini tanpa dibayar demi Michelle. Yes. Apa dia suka sama Michelle? Kalau urusan itu, jujur aku tuh sama sekali gak tau mas ya urusan anak-anak muda itu. Tapi yang jelas, kehadiran Mike ini sama si Michelle di kafe kita itu perkembangan kafe kita tuh jadi luar biasa banget. Pengunjung tuh makin banyak yang datang pada suka sama perform mereka gitu mas. Lagian, lagian mas nih ngapain sih pake nanyain gimana perasaannya Mike sama Michelle? Ya kalau ternyata Mike ini suka sama Michelle dan dia rela berkorban demi Michelle, ini bisa membahayakan posisinya Aldino karena Aldino suka sama Michelle. Iya, iya sih mas. Soal itu aku udah tau tapi kan ini... Ngeti, aku gak mau ya. Ada orang lain yang menghalangi Aldino untuk mendapatkan Michelle. Mas, mas tunggu dulu dong aku belum selesai ngomong kok mas. Mas, adisyo. El? Kok sekolah kamu ngerin acara mendadak gitu sih? Biasa bu, masalah IPPS. Masalah apa? Ya, anak IPPS kan sumbunya pendek. Jadi ya papa dibawa emosi, jadi ya berantem deh. Tapi gak ada hubungannya sama kamu sama Mike kan? El? Kok bengong? Gara-gara Aldino, bu. Aldino kenapa? Nick? Yuhuuu, babyyyyyy. Mom, kok bawa koper? Koper aku enggak ada di sana. This is mine, baby. I wanna go with you. Because I wanna make sure that my daughter will be okay in there. Mom, Gak ada orang tua siswa yang ikut lho. Udah ya, Mami gak usah aneh-aneh. Lagian I'm not a kid anymore. Mi, Aduh, Mi aku tuh, Aku udah bukan anak Pekal loh. I wanna go with you, Because I have another plan for Michelle. Plan apa ya? I will tell you later. But, Pastinya, Mami akan bikin hidup Michelle di sana Jadi lebih susah. Kalo gitu aku setuju sama Mami. You just calm down. Mami itu gak akan gabung sama kamu. I will rent my own room Deket villa dimana sekolah kamu bikin acara. Tapi, Terus Mami kesenannya ke apa? I go with my car. Because I already know the place. And Ibu dia udah tell everything sama Mami. Sekalian, Dia juga minta persetujuan Untuk mendapatkan izin Buat kamu ikut acara. Terus Mami bilang, Mami bakal izinin. Asal Mami ikut. Jadi, Kamu tinggal prepare. Besok, Kita akan buat Michelle jadi kapok Peran menyakiti kamu. Nengbe pasti masih di rumah. Karena temen gue yang nongkrong di cafe bilang, Nengbe belum dateng perform. Gue yakin Nengbe pasti masih kecewa Karena dibohongin sama Aldino. Gue harus kasih support buat Nengbe. Sampai lu bawa ngelapas sama gue. Gue gak bakal mau ketemunya lagi ya. Cepet. Mungkin Michelle butuh waktu sendiri. Dan dia gak butuh support dari gue. Nengbe? Nengbe? Mike? Tante Mila. Kok baru mau masuk udah mau pulang lagi? Iya, Tante. Aku mau mampir. Cuman kayaknya aku takut ganggu udah malam. Jadi, Aku langsung pamit ya, Tante. Pulang lagi. Nggak, nggak, nggak usah, nggak usah. Ini Tante juga ada yang mau diomongin sama kamu sebenernya. Oh, ada apa, Tante? Soal Madam Retty. Memang bener ya, dia itu tantenya Aldino. Bener ya, Tante? Terus, kenapa kamu gak ngomong aja sama El? Sebenernya, kamu ingat kan obrolan kita tempoh hari? Sebenernya, saya cuma mau ingatin kamu untuk tidak bicara sama siapapun dan ngasih tau siapapun tentang hubungan saya dengan Aldino. Maksud saya, saya tidak mau ada orang satupun yang tau kalau Aldino itu penerakan saya. Maaf, Madam. Emang ada untungnya untuk saya kalau saya sebarin rahasia, Madam? Ya, saya nggak tahu itu ada untungnya apa nggak. Buat kamu, yang jelas buat saya. Makanya saya mau kamu tutup mulut. Kalaupun kamu berat untuk tutup mulut, kamu nggak bisa ngelakuin itu ya. Saya lebih tenang kalau misalnya kamu berhenti nyanyi di kafe saya. Jadi, saya bisa tetap nuntut ke Michelle untuk ganti Ruki yang 200.000. Saya cuma nggak mau Michelle kena masalah lagi, Tante. Eh, tapi Tante nggak usah ngomong ke Michelle ya. Karena Michelle juga pasti nggak percaya sama ngomongan saya. Nggak apa-apa kok. Kamu tenang aja ya, Tante nggak akan ngasih tau El. Tante mewakilkan El. Mau terima kasih sama kamu. Oh, nggak, nggak. Nggak perlu, Tante. Aku senang kok bisa ngelakuin itu untuk Michelle. Jadi nggak usah terima kasih. Yaudah, Tante. Aku langsung pamit. Yaudah. Hati-hati ya. Iya, Tante. Ibu sama Mike mau ngobrolin apa? Ini, ampun deh. Mike, Mike. Mike sama Michelle mana sih? Oh, belum kelihatan juga udah jam segini. Tumen-tumenang, telat. Aduh, belum-belum udah bikin emosi orang aja. Udah nunjukin bed at it. Ih, kayak gini-gini nih bikin. Madam Pretty emosi. Di telepon juga nggak diangkat. Bintar banget. Tante, please, please. Kenapa dinar kan angkat badinya? Tante, please. Tante, Tante. Oke. Oke, kalau gini cara kalian ya. Selalu, aku aja juga kesel. Riva. Sini. Ya, Madam. Teman kamu mana? Michelle? Hah? Dari tadi saya belum liat dia lho. Baru semalam saya nyuruh dia nyanyi malam ini. Tapi dia udah nggak dateng. Itu tandanya apa? Udah nunjukin lagi kan bad attitude-nya ke saya? Dia kayak gini-gini nih yang saya nggak bisa biarin nih. Bisa-bisa rugi di cafe kalau gini caranya nih. Dia nggak dateng. Nanti belum lagi pengunjung yang ngarepkan dia nyanyi. Kecewa terus akhirnya pulang. Rugi cafe saya, tau nggak? Michelle pasti masih kepikiran banget sama masalah Aldino yang ternyata keponakannya Madam Preti. Ih, saya tuh lagi ngomong sama kamu. Terus kamu bernilas pengom jawab dong. Kemana teman kamu itu sahabat kamu itu? Eh, kayaknya Michelle sama Mike itu belum dateng karena ada hubungannya untuk acara sekolah Madam. Terus itu jadi masalah buat saya? Kalau dia udah bilang mau kerja, harus jadi kerja. Masih maaf, aduh udah ya sama kayak gitu. Ditelepon aja nggak diangkat? Waduh. Tapi saya yakin Madam Michelle itu pasti ada alasan tertentu kenapa dia belum dateng jam segini. Pasti Michelle bakal hubungin Madam kok. Tapi buktinya sampai sekarang ditelepon juga nggak diangkat. Saya nggak terima tau nggak kalau dia terus-terusan giniin saya? Aduh, Madam Preti lagi marah-marah kayak gini. Kalau gue minta izin cuti, pasti langsung marah. Terima kasih.